Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita tensi, kali ini adon aku tadi ya, makasih Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 165 Langit-langit sudah berasa gelap, awan yang terlihat nampak sudah berubah, Kenshin dan Kaori, berada di tempat yang sama, setelah sekian lama, mereka saling mengenal, saat itu, di sore yang tak biasa, Kenshin yang berada, di teras depan rumahnya Kaori, sedang menerima panggilan telpon, terdengar dirinya bicara, menyapa dengan seseorang, rupanya itu, adalah ayahnya sendiri, yang menghubungi, Kaori, Yang ada di sampingnya, mendengar percakapan itu, terlihat ia masih menunggu, akan jawaban Kenshin, tentang acara besok malam, sembari ia memegang, dan memainkan, rambutnya sendiri, yang berwarna kemerahan, Iwan pun terlihat masih terdiam, ia berada di sebelahnya Kenshin, tanpa sepatah kata, Iwan itu tak bicara, berlewatlah waktu, berjalan seperti adanya, Akhirnya pembicaraan di telpon itu, berakhir, Kenshin pun, memasukkan kembali, handphonenya itu, ke dalam saku sebelah kiri, kemudian ia menjawab, akan tanya Kaori, di sela itu, di balik jendela, di ruang tamu yang ada di dalam, terlihat seseorang lagi berdiri, rupanya itu, mamanya Kaori, Yang secara diam-diam, memperhatikan putrinya, yang berada di depan, lalu Kenshin bicara, membalas tanya itu, oh acara besok malam ya, aku ntar kesini jam berapa nih, Kenshin secara langsung mengatakan itu, ia tak lagi malu-malu, tentu saja mendengar hal tersebut, Kaori jadi tersenyum seketika, wajahnya merona-rona, Mimik mukanya, berubah secara tiba-tiba, mamanya pun masih memperhatikan, dalam hatinya sampai berkata, Kaori nih, senyum-senyum sendiri, ada apa ya dia, tentu saja, mamanya itu tak mendengar, apa yang diucapkan Kenshin, jadinya merasa aneh, Dengan tingkah putrinya, Kaori pun lalu menjawab, akan tanya itu, oh besok kamu kesini jam tujuan bisa ya, kan acaranya jam 8 malam, Kenshin, lalu melihat Kaori, kemudian ia berucap, bisa, tapi apa kamu gak mengapa ya, dianterin aku, yang status kerjanya cleaning service ini, apa kamu gak malu gitu, ntar sama teman-temanmu, Kaori lalu bicara, menjawab tanya Kenshin, kok kamu bicara gitu ya, ya kagak mengapakan, kalau harus dianterin cleaning service, malah jadi romantis gitu, what's what's, Kaori tiba-tiba salah bicara, rupanya ia tak sengaja, berucap kata di luar nalarnya, Kenshin yang mendengarnya, langsung saja menegur Kaori, apa ya tadi, maksudnya itu, aku kok gak faham gitu ya, kok tiba-tiba jadi romantis, Emangnya siapa nih ya, Kenshin menggoda Kaori, sembari dirinya tersenyum, tentu saja, Kaori, jadi merasa malu, karena ucapan itu, yang keluar begitu saja, senyumnya mereka kecil, sampai-sampai, langsung saja, pandangannya, dialihkan ke sebelah kiri, tiba-tiba, dirinya, tak berani melihat Kenshin lagi, Iwan pun, hanya mendengar saja, ia memperhatikan, gerak-gerik kedua orang, yang ada di sampingnya, bahkan Iwan pun, sangat merasa sekali, jika kedua orang ini, ada hati dan perasaan, yang sama, Iwan pun, sampai sedikit dilupakan, Karena terlihat temannya, saling bicara, dengan wanita yang ada di sampingnya, sore sudah berubah jadi gelap, tak terasa, disini sudah lewat, hampir setengah jam lamanya, Kenshin pun, memberi tanda, pada temannya, Iwan pun mengerti, kemudian, Kenshin bicara pada Kaori, Dirinya berucap, aku pulang dulu ya, soalnya udah makin gelap nih, Kaori menjawab, kok kamu buru-buru sih ya, kan ini belum jam 6 gitu, Kenshin pun menyahut, iya soalnya, habis gini kan waktu maghrib, kagak enak juga nih, kalau bertamu, apalagi ini, semenjak pagi tadi, aku belum mandi, Kaori lalu menyahut, oh makanya, rada gimana gitu ya, sambil dirinya tersenyum, Kenshin lalu menjawab, hala kamu juga belum ganti gitu, udah ganti dulu seragam kerjanya, pasti kamu, belum mandi juga kan, ehem ehem, Kenshin nih langsung aja, bicara perhatian kayak gitu, hingga Kaori pun jadi tersadar, jika memang dirinya, belum berganti pakaian, lalu Kaori pun membalas, dengan senyum rahasianya, ah mau tau aja kamu ini, kan aku udah biasa kayak gini, Kemudian, Kaori bicara, melanjutkan tanya Kenshin, yaudah deh, kalau kamu mau pulang, aku juga gak maksa, di tengah hal itu, tangannya, akan memberikan sesuatu ke Kenshin, Kaori berkata, ini flash disk kamu, yang tertinggal, di meja kerjaku kemarin, Kaori bicara lagi, seolah ia menegur Kenshin Lain kali, kalau nyimpan foto orang itu, minta izin dulu ya, Kenshin pun, segera menyahut, nah, siapa juga nih yang nyuruh, buka-buka isi flash disk itu, kan dia juga nih, kagak minta izin dulu, ke yang punya, Kaori lalu berucap, nah, kan kamu, bisa aja kalau ngeles gitu, gak mau disalahin nih ya, nih data kamu, Kaori, Kaori, mengulurkan tangannya, memberikan memori itu, flash disk itu pun, berpindah tangan, Kenshin menerimanya, sembari dirinya berucap, Kaori pamitin ke mama ya, Kaori pun bicara, tunggu bentar ya, aku panggilin dulu, lalu Kaori melanjutkan, oh iya, apa baiknya, aku antar kamu pake mobil aja ya, Entar sepedanya, ditaruh di atas mobil aja, sekalian sama mas Iwan juga nih, gimana menurut kamu, mendengar hal tersebut, Kenshin pun sedikit tertawa kecil, rupanya, ada hal yang ia anggap lucu, lalu ia menjawab tanya Kaori, ah Kaori ini, kamu ini ada-ada aja, masa aku mau dianterin pulang, sambil Kenshin melihat Iwan, kemudian ia bicara, Hei Iwan, dikira kita ini, anak kecil gitu ya, kagak bisa pulang sendiri, Iwan pun tertawa pula, Kenshin lalu menjawab, akan tanya Kaori, kagak ah, aku pulang pake sepeda aja, Kaori langsung terlihat cemberut, lalu ia bicara, bukan itu maksudku, maksudnya itu, agar kamu bisa cepat, sampai di rumah gitu, Kenshin menyahut, Gak ah, kita ini kan bukan anak manja, seperti yang ada di sebelah Kaori langsung membalas, nah kan, kamu nyindir lagi nih, Kenshin menjawab, nyindir apa ya, kan yang aku maksud itu Iwan Ya ga Wan, sembari tersenyum, Kenshin bicara dengan Iwan, sambil mengedipkan matanya, kemudian, setelah pembicaraan singkat itu, Kaori pun masuk ke dalam, untuk memanggil mamanya, tak berselang lama, mamanya pun datang, menemui Kenshin dan Iwan, mereka berdua pun, berucap salam, mengutarakan maksudnya, untuk berpamitan Mamanya Kaori pun menjawab, dengan bahasa yang halus, disertai senyuman, dan juga sedikit pembicaraan, hingga setelah itu, Kenshin dan Iwan, melangkahkan kakinya, untuk keluar, dengan membawa sepedanya Sedang Kaori sendiri, ada di samping mereka, dirinya mengantar sampai ke depan, hingga Kenshin, berucap ke Kaori, hei Kaor, aku balik dulu ya Kaori pun, membalasnya, iya, hati-hati di jalan ya, makasih pula, udah sempetin mampir kesini, salam juga ke mama ya Kenshin pun tersenyum, dengan melihat wajahnya Kaori, Iwan sendiri, berpamit pula, meninggalkan tempat itu, akhirnya, di sore yang mulai gelap, malam yang akan menjelang, Kenshin dan Iwan, melanjutkan lagi, perjalanan mereka, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel channel Youtube Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya Jangan lupa subscribe ya, dan tekan notifikasinya selamat menikmati selamat menikmati